Saudara di libur panjang kali ini dimanfaatkan warga untuk berlibur salah satunya adalah ke kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Kawasan puncak masih jadi pilihan warga untuk menghabiskan libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus. Ini terlihat dari padatnya kendaraan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis pagi ini. Dari pantauan jam 9 pagi tadi, ramai sekali kendaraan dengan nomor kendaraan Jakarta melintasi Simpang Gadok, Jawa Barat. Sementara di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur ini terpantau ramai. KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 47 perjalanan kereta untuk membawa penumpang ke berbagai daerah. Tercatat sekitar 16 ribu penumpang berangkat ke berbagai daerah di Jawa Timur, seperti ke Jember dan Banyuwangi. Sementara untuk tujuan luar Jawa Timur ada Yogyakarta yang tentu saja jadi tujuan favorit penumpang kereta api saat libur kenaikan Yesus Kristus. Langsung saja kita pantau bagaimana situasi lalu lintas di libur panjang kali ini. Sudah ada dua jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi yang sudah ada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat dan juga ada Via Irmar di stasiun Gubeng, Surabaya. Tapi kita ke Gadok dulu nih, ke puncak terlebih dahulu. Selamat pagi Taufik. Taufik, bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di sana di penjelang yang hari ini? Apakah ada rekayasa lalu lintas seperti ganjel genap yang biasa dilakukan? Ya, untuk situasi terkini di Simpang Gadok saat ini memang sudah terjadi kemacetan memang sejak pukul 8 pagi tadi. Namun, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kepolisian bahwa peningkatan kendaraan ini memang sudah terjadi sejak pukul 4 dini hari tadi. Hal ini tentunya sesuai dengan prediksi dari Polres ataupun satuan lantas dari Polres Bogor yang mengatakan bahwa memang peningkatan jumlah kendaraan dari Simpang Gadok ini tentunya dari arah Jakarta menuju kuncak Bogor ini akan terjadi pada Kamis pagi hari ini. Dan juga sudah mengingat untuk long weekend dari libur panjang dari kenaikan gas spesies ini dan tentunya peningkatan ataupun jumlah kendaraan di prediksi akan terus bertambah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga ini untuk kuncaknya sendiri di prediksi akan terjadi sampai dengan Jumat sore mendatang. Dan juga untuk jumlah kendaraan ataupun jenis kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi yaitu kendaraan berlampat maupun kendaraan roda dua. Dan juga didominasi oleh plat B ataupun kendaraan yang berasalkan dari DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Dan juga untuk rekayasa apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian yang pertama adalah polisi sudah menerapkan kebijakan ganjil genap yang mana sudah berlaku sejak kemarin itu pada tanggal 8 Mei sampai dengan nanti tanggal 12 Mei itu sampai hari Minggu mendatang. Dan juga selain ganjil genap juga pihak kepolisian juga sudah menyiapkan beberapa rekayasa yang seperti sekarang tadi baru saja diterapkan kebijakan rekayasa lalu lintas one way yaitu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk one way sendiri ini rencananya atau diproyeksikan akan berlangsung sekitar pukul 6 pagi sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat mendatang. Namun tentunya untuk pemberlakuan one way ini akan berlaku secara situasional. Dan juga untuk one way dari arah puncak menuju ke arah Jakarta ini diproyeksikan akan berlangsung sekitar pukul 12.30 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tapi tentu saja pihak dari kepolisian akan terus memantau situasi terkini dari kondisi lalu lintas yang berada di kawasan puncak Bogor. Dan juga saudara selain menyiapkan one way lalu juga sudah menyiapkan ganjil genap, pihak dari kepolisian juga sudah menambah personel kepolisian di kawasan puncak Bogor. Dan total untuk long weekend kenaikan Yesus Christ ini total di kawasan puncak Bogor ini sudah menambah sekitar 60 personel kepolisian. Dan jika kita total setiap harinya ini di kawasan puncak Bogor ini stand-by ataupun ada pihak kepolisian itu sekitar 86. Maka selama long weekend ini ada sekitar 146 kepolisian yang stand-by ataupun berjaga di titik-titik macet. Dan titik-titik macet yang memang dipantau apun dijaga oleh kepolisian itu ada 3 titik yang sangat diwaspadi. Yang pertama adalah Simpang Gadok, lalu yang kedua adalah Simpang dari Megamendung, dan yang terakhir adalah Pasar Cisarua. Dan juga selain personel kepolisian ditetapkan di titik-titik kemacetan, pihak dari kepolisian juga menempatkan personel-personelnya di jalur-jalur ataupun di arteri, jalur-jalur arteri seperti jalur alternatif maupun titik-titik kemacetan lainnya. Dan tentunya untuk saat ini kita masih terus memantau kondisi terkini dari Simpang Gadok. Meskipun terjadi kemacetan namun kendaraan ini masih tetap bisa berjalan sampai dengan puncak ke Bogor ke atasnya nanti. Ya tampaknya kawasan puncak Bogor Jawa Barat ini masih menjadi favorit. Nah bagi Anda yang ingin berniat liburan ke puncak, Anda harus bersiap-siap untuk menghadapi kemacetan. Karena ada ganjil genap juga ada, kemudian ada rekaya salur lintas one way, begitu ya sistem satu arah.